Kuda terkenal dengan kecepatan serta kegesitannya dalam Urutan pertama ditempati oleh Akal Tiga Kuda dengan paras menawan layaknya patung dan lukisan ini memiliki rambut yang sangat halus Dan warna cantik secantik perak, sungguh menakjubkan Pantas aja, Akal Tiga sampai dijadikan lambang resmi negara Turkmenistan Selain rambutnya yang super duper cantik, Akal Tiga juga sangat kuat Larinya cepat, tangguh dan memiliki daya tahan hebat saat berada di medan berat Karena kecantikannya, rakyat China bahkan memberi e-julukan kuda dari surga Ternyata predikat cantik bukan cuma dimiliki manusia ya guys Hewan pun tak mau kalah Jika kalian mengira hewan ini kuda unicorn, tentu salah Disebut sebagai kuda tercantik di dunia, Nebstrapper atau yang umum dipanggil Nebstrapp Memang layak mendapatkan dia Hanya cantik, dia juga paling langka dan unik Lihat aja tampilannya yang pasti mengingatkan kalian pada salah satu jenis anjing ras Dol Matien Meski terbilang unik, dia juga bisa berlari cepat kok, seperti kuda pada umumnya Soal kecantikan tubuh serta eksistensi, jangan ragukan kuda berikut Dalam dunia kuda, ia terbilang senior dan disabut-sebut telah diternakan sejak 5000 tahun lalu Arabian horse alias kuda Arab dengan ciri kepala kecil, bagian hidung agak melengkung ke dalam, mata bersinar dan sangat jeli Ekornya terwereh panjang ditambah penampilannya yang anggun, serta memiliki tinggi sekitar 150 cm Tidak dipungkir lagi, kuda Arab pun termasuk salah satu kuda tercantik di dunia Kuda Arab tidak akan membiarkan kalian kagum hanya karena visualnya Ia juga sangat pintar, pekai dan pemberani Membuatnya makin sempurna kan? Di balik semua keunggulan yang dimiliki, kuda Arab dihargai sebanding dengan sebuah mobil mewah atau rumah elit Nah, bagi para penggemar kuda, Arabian ini sudah seperti wanita cantik yang bentuknya sangat aduh, hai dan perfect deh pokoknya Tergolong kuda paling cantik di dunia selanjutnya, kuda gypsy memiliki keunikan yang mungkin membuat kalian takjub sekaligus heran Memang yang paling menonjol dan menarik dari kuda ini adalah warna belang tubuhnya, serta rambut lurus cukup panjang pada pergelangan kakinya Mungkin itu masih hal wajar bagi sekor kuda, lalu bagaimana kalau rambut itu tumbuh di sekitar hidung alias kobis? Pernah lihat nggak sih? Sekor kuda yang memiliki kumis? Inilah dia, Gypsy Vendor atau Kuda Gypsy Kumisnya bisa melengkung gitu ya Kalau tak biasa, tapi kumis-kumis ini jangan dibikin tampilan kuda terlihat lebih unik dan elegan Lengkap sudah, babu yang cantik, jenak, unik, mudah dilatih, dan memiliki temperamen yang hebat Gypsy Vendor terdengar seperti kuda yang luar biasa bagi siapa saja Hmm, berminat memeliharanya? Beralih dari kuda Gypsy, kuda berikut juga terlihat cantik dan menakjubkan Bingung ngucapin nama kuda ini? Tenang, kalian nggak sendiri kok? Kuda Fjord merupakan kuda cantik dari Norwegia Tubuhnya memang berukuran sedang, tapi jangan ragukan tenaganya Kuda ini berwarna coklat keabu-abuan Dan memiliki rambut khas di leher bagian atas yang menambah kesan cantiknya Frederick the Great, seekor kuda jantan jenis Friesen berwarna hitam Yang berasal dari Ozarks Amerika Serikat bagian tengah Ia dinobatkan sebagai kuda paling tampan sekaligus paling cantik di dunia Penampilannya bakuda yang sering digambarkan dalam buku dongeng Memiliki tubuh tegap dan berotot Juga kulit hitam pekat yang mengilap Ditambah rambut panjang hitam dengan gelombang alami Membuatnya benar-benar terlihat sempurna Manusia mungkin cemburu dengan penampilan Frederick Yang membuat siapapun selalu terpesona Berbeda dengan jenis kuda lain Curly memiliki sifat tenang, cerdas, ramah, dan juga mudah dilatih Ia memiliki bulu keriting sesuai dengan namanya Mulai dari surai, ekor, kuncir, hingga rambut telinga bagian dalamnya Sehingga kalian dapat dengan mudah mengenali kuda asal Amerika Utara ini Ketika kali pertama melihatnya Rambut yang terure indah ketika berlari Membuat kuda curly kelihatan sangat cantik Ngomong-ngomong rambut kalian seindah kuda ini juga gak sih? Kuda cantik dan tangguh berikut juga berasal dari Amerika Karena kebanyakan jenisnya hidup bebas di alam Maka ia dikenal dengan Mustang si kuda liat Namun sekarang ini banyak sekali orang-orang super kaya Yang menjadikan Mustang sebagai peliharaan Untuk harga, hmm jangan kaget ya Perekornya berkisar antara 1 sampai 5 miliar rupiah Hanya cantik, harganya juga selangit ya guys Kuda Andalusia berasal dari Semenanjung Liberia Dan telah dibudidayakan di Spanyol sejak berabad-abad yang lalu Termasuk kuda berdarah panas Dengan visi kuat serta tampilan elegan Sebagian besar populasinya berwarna abu-abu Rawakan kuda yang satu ini cukup gempal Dengan kepala sedang, layar panjang dan lebar, bagian dada, perut juga bokongnya berotot besar Serta punggung pendek agak melonggung Surai dan rambut ekornya pun tumbuh lebat Yang membedakannya dengan kuda pada umumnya Urutan terakhir dalam daftar kuda tercantik di dunia diduduki oleh Marwari Termasuk kuda berdarah panas yang berasal dari daerah Marwar, Jodhpur di bagian barat India Kuda ini memiliki postur sangat cantik dan ideal Dengan tinggi bahu sekitar 142 sampai 163 cm Kepala kecil, leher panjang, tubuh sedang dengan kaki jenjang Rambut, surai dan ekornya tumbuh panjang Kuda Marwari termasuk ras kuda langka yang kini mulai dikembangkan kembali Salah satu ciri khas kuda Marwari yaitu telinganya yang melengkung dan mengarah ke samping Hingga kedua ujung telinga bertemu di atas kepala Dengan bentuk telinga seperti ini, Marwari mampu mendengar Dan mendeteksi suara lebih baik dibanding jenis kuda lain Bahkan Marwari dikenal sebagai kuda dengan telinga paling sensitif di dunia Kemampuan ini menjadikan Marwari sebagai kuda perang yang istimewa Udah cantik, berani ikut perang pula Deretan kuda-kuda tadi sangat cantik dan menawan bukan? Main nending favorit kalian Dengan episode 6 Bond remaja Kend menjarakan Udah cantik, berani selamat menikmati